Halo, jumpa lagi di Mas Bayi Media Sore ini teman-teman, saya sedang muter-muter aja muter-muter di perumahan, ini perumahan Telokosari kebetulan saya masih disini, jadi sore ini saya muter-muter di perumahan Telokosari Semarang ini adalah tempat saya sedikit banyak dibesarkan disini kurang lebihnya, nah kondisinya sekarang sudah berbeda jauh dengan dulu ketika saya masih bersatus pelajar disini masih menimpa ilmu disini sampai kemudian saya beranjak pekerja dan harus keluar dari perumahan ini juga ini ceritanya tuh saya sedang muter-muter aja nanti setelah muter-muter saya akan pulang ke rumah lalu nyenengin ibu kebetulan ibu saya ingin ya jajan-jajan lah atau apa kayak gitu, dan kemudian setelah kemarin berkegiatan di Semarang setelah ada acara jadi selesai saya sepatkan singgah meskipun cuma hanya satu malam saja satu malam saja disini saya puas-puasin aja jadi sore ini saya muter-muter lalu kemudian nanti pulang sama ibu saya ajak untuk keluar nah ini kulisinya dulu di sebelah kanan kiri kayak gini nih ini sebelah kanan itu sungai teman-teman jadi kanan kiri itu full makanan jajanan kayak gitu tapi seiring berjauhannya waktu juga karena kepadatan juga akses mobil motor yang sedemikian rupa banyaknya menyebabkan kemacetan juga pada akhirnya UMKM kecil-kecil orang-orang dagang akhirnya digusur karena tidak boleh berjualan di trotuar lagi karena kalau ketahuan berjualan di trotuar maka akan dikenakan sanksi atau denda teman-teman ceritanya seperti itu nah kalau masalah ruku-ruku jualan disini lengkap teman-teman ini perumahan rasa kota jadi apapun ada disini kalau mau pesen pizza ada apa semacam fast food, fast food ada semua hampir semua disini tuh lengkap teman-teman enak semua sekolah ada sampai kampus pun disini ada di dalam perumahan ini ada kampus juga ada mulai dari setiap silamuk kesehatan, keperawatan kayak gitu ada ada di seberang-seberang sini semua lengkap pokoknya ini udah perumahan ini cukup ramai sejak tahun 85 atau 86 ya kurang lebih perumahan ini berdiri tuh tadinya tuh gak seramai ini emang tadinya tuh hanya sawah-sawah saja lalu berkembang, berkembang, dan berkembang tumbuh gitu dan akhirnya sangat ramai sekali tapi rumahnya ya gitu lama-lama juga tanah semakin naik kalau jalanan rumah semakin tanahnya turun kayak gitu jadi kita harus naikin rumah biasanya seperti itu nah ini saya sudah hampir sampai gerbangnya teman-teman jadi segini aja saya hanya melintasi perumahan saya saja ini seperti apa sih telokosari sekarang ini tempat saya tapi rumah saya masih ada disini teman-teman ada rumah, rumah orang tua masih ada disini rumah saya ada masih tetap disini jadi saya kembali pulangnya pasti ke perumahan ini jadi saya tidak tinggal di luar tapi kalau di Semarang saya pasti menginap di telokosari di tempat ibu saya seperti itu kemudian ibu orang tua yang masih ada di telokosari ini oke teman-teman cukup segini aja saya cerita sampai lampu merah ini soalnya sudah lampu merah saya cut sampai sini ini lampu merah dulu terkenalnya disini ada bundaran ada bundaran itu maksudnya bundaran itu untuk persimpangan sebelum ada lampu merah ini hanya ada bundaran aja tapi bundaran itu sudah hilang digantikan dengan lampu merah nah karena depan ini namanya jalan arteri Soekarno-Hatta namanya sudah beralih fungsi dari jalan arteri dari jalan raya kayak gitu oke teman-teman kurang lebih seperti ini saya keling-keling telokosari di tempat saya tinggal dan dibesarkan tempat menggila dulu di jaman-jamannya masih muda teman-teman sekarang sih masih muda dan beranjak tua kayak gitu nah seperti itu teman-teman oke kalau lebih seperti itu saya akan akhiri aja ini vlog di jalan ini ini karena saya memakai mobil jadi kita langsung beralih aja nanti akan saya teruskan vlognya di rumah ya teman-teman kita boleh sampai rumah nanti langsung saya akan concong vlog aja dengan ibu aja kita akan langsung jalan oke teman-teman sampai nanti nah teman-teman ini saya sudah di rumah dan ini dengan ibu saya nah ini saya akan menggunakan motor yang ini motor peninggalan ayah saya teman-teman bapak saya maaf bapak saya tinggal bapak saya ini di rumah tinggal bapak saya dan harus apa namanya ya mau saya jual kemarin teman-teman saya jual saya belikan yang baru tapi kok kayaknya gak usah aja kata ibu gak usah aja biar ini aja kayaknya gue deket-deket aja soalnya gak jauh-jauh nah oke teman-teman saya berangkat dulu oke nah saya tuh mau berbelanja ini teman-teman saya mau berbelanja ini ke apa namanya ya perbekalan apa ya stok-stok makanan lah stok makanan untuk orang tua sebenarnya saya beli beberapa saya beli beberapa beberapa disini dan tadi sebenarnya saya udah rekam di jalan teman-teman saya udah rekod di jalan tapi ternyata videonya tuh tiba-tiba hilang crash kayak gitu nah hilang atau crash ya sudah saya menggunakan ini yang udah ada tadi selama perjalanan menuju ke sini saya terlewatkan ternyata videonya tidak ada atau crash nah ini saya belanja beberapa perbekalan atau stok makanan untuk orang tua nah terus setelah itu tadi yang crash juga ada video sebenarnya ada video sebenarnya ini saya belanjanya ini di pasar di pasar sebenarnya tadi saya melihat pasar nah saya tadi itu sebelah sana teman-teman saya sebelah jalan ibu saya tuh biasa atau seneng makan kue tiaw kayak gitu nah lama saya gak belikan kue tiaw kalau saya suka nasi goreng babat kayak gitu nah ini ibu saya sudah disini duduk disini dan menunggu makanannya jadi nah ini saya belikan ini aja dan kita sambil menunggu pesanannya matang tadi saya udah kesini teman-teman tadi saya udah sempat video tapi videonya tuh hilang waktu berjalan sampai sini tadi hilang crash nah ini jualan kita pesen beberapa makanan aja buat di rumah sekalian kalau ibu sukanya kue tiaw kalau saya emang sengaja kangen dengan nasi goreng babat teman-teman nah kan kalau di kota besar Bekasi saya tempat saya itu jarang yang jual nasi goreng babat itu jarang adanya nasi gorengnya kambing kalau gak nasi goreng ayam petai kayak gitu terus apalagi ya nasi gorengnya biasa lah seafood kayak gitu tapi untuk nasi goreng babat itu tidak jarang atau enggak tidak tapi enggak tahu jarang pokoknya di tempat saya tinggal di kota besar di Bekasi kayak gitu nah ini kebetulan saya beli aja disini deket pasar sekalian tadi belanja buat stok ibu di rumah kayak gitu teman-teman jadi memang ya nyenengin ibu lah disini nyenengin ibu sekalian jajan lalu pulang habis ini nah teman-teman ini reviewnya si goreng babat yang saya pesen nah babat itu seperti ini teman-teman babat itu kulit apa ya kulit sapi ya sapi kulit kulitnya pokoknya nah kayak gitu kadang orang itu enggak suka babat enggak tahu kenapa tapi saya suka banget teman-teman babat seperti ini ini enak adanya hanya di semarang soalnya nah ini kursi ibu saya biasanya sukanya kue tiaw seperti ini kue tiaw seafood ibu ibu sukanya kue tiaw seafood kalau order seperti tadi nah ini buat ibu kue tiaw biasanya ada yang lewat gitu kalau di rumah tapi udah lama enggak jual kadang-kadang jual kadang-kadang enggak jadi saya ya pesen ini aja seadanya di semarang yang sekiranya suka apa oke teman-teman vlog hari ini cukup sekian terima kasih sampai jumpa lagi dadah sub indo by broth3rmax